Dari 117 nama yang lolos seleksi terbuka, pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, ada beberapa nama yang pernah terjerat kasus pidana. Gubernur mengatakan ASN yang pernah terjerat kasus korupsi memiliki hak yang sama, sementara pihak lain menilai pemberian kesempatan bagi ASN yang bersangkutan untuk seleksi lelang jabatan adalah kesalahan fatal. Proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2018 telah dilakukan. Dari 147 nama yang mendaftar yang lolos dan dinyatakan berhak mengikuti tahapan selanjutnya, ada 117 nama. Namun dari 117 nama tersebut, ada beberapa nama yang pernah terjerat kasus pidana. Hal ini dirasa sudah melanggar persyaratan peserta seleksi, sebab pada nomor 9 berbunyi peserta tidak pernah dicatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, serta tidak menjalani hukuman disiplin tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan saat dikonfirmasi mengatakan, aparatur sipil negara yang pernah terjerat kasus korupsi dan ditahan di lapas kelas 2B Manokwari memiliki hak yang sama dengan ASN lainnya untuk mengikuti proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi peratama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2018. Namun semua persyaratan akan dilihat kembali sehingga hanya seorang aparatur sipil negara yang memenuhi syaratlah yang akan dipakai. Ya, artinya dia punya hak juga untuk ikut. Tetapi kan dari semua persyaratan kan kita akan lihat gitu. Jadi karena yang namanya ASN aktif, jadi dia punya hak untuk ikut sama Lela gitu. Nanti dari terakhir keputusan kan kita akan berkembangkan dari semua syarat administrasi yang ada, Nah, itu kita akan lihat gitu. Nah, sehingga apakah apa ini sudah memiliki syarat, ya itu akan kita luluskan gitu. Kalau tidak memiliki syarat, ya sudah jelas akan. Sementara itu salah satu tokoh pemuda Papua Barat, Sius Doan Siba berharap, proses seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi peratama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat harus dilakukan sebaik mungkin. Ia juga mengatakan aparatur sipil negara yang pernah terganjal kasus korupsi maupun tindak pidana lainnya, namun masih diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi lelang jabatan merupakan sebuah hal yang sangat fatal. Dirinya menilai masih banyak aparatur sipil negara yang mampu bekerja dengan baik dan siap membangun Papua Barat ke depan. Yang lelang jabatan itu kan ada seleksi-seleksinya kan. Kalau seleksi ini pasti ada administrasi-administrasi yang dilihat. Itu sudah terkait dengan mereka punya kinerja selama memimpin jadi kepala dinas dan sebagainya. Kalau memang di situ ada hal-hal yang mengancar mereka ya tidak diperbolehkan untuk mereka harus ada di situ. Karena banyak potensi yang pikiran baik, hati baik untuk membangun rakyat itu ada gitu. Sius juga berharap ketegasan dari Panitia untuk dapat jeli melihat persoalan tersebut agar selama masa kepemimpinan Gubernur Domingo Sumana Can dan wakilnya Muhammad Lagotani selama 5 tahun ke depan ditopang oleh ASEAN yang jujur, bersih dan tidak pernah terlibat kasus tindak pidana. Jimmy Tabiso mengabarkan.